Intro Here we go Jones, you made it again 12 jam setelah mendapatkan penghargaan Hall of Fame dari UFC berkat pertarungannya yang luar biasa Contra Alexander Gustafson pada tahun 2013 Jones kembali mempanjang rekornya Dua sisi penjapaian yang saling bertolak belakang Penjapaian baiknya Ya tentu saja penghargaan paling prestisius Hall of Fame And the bad side Jones lagi-lagi berurusan dengan pihak berwajib Ironisnya Beberapa hari sebelumnya Ia sempat mengejek Dillon Dennis yang juga diringkus polisi Eh, sekarang giliran dia yang kena batunya Well, gua gak ingin banyak ngebacot tentang Jones Gua yakin Kalian semua udah tau tentang berita ini Kecewa? Ya, pasti Tapi kompetisi harus tetap berjalan Sampai di titik ini Gua makin ragu dengan posisinya sebagai Raja Men's Pound for Pound Ya, selain karena skandal yang terus ia buat Tentu saja ketidakaktifan Jones-Jones Di dalam oktagon sejak tahun lalu UFC memiliki beberapa champs aktif Dari berbagai kelas berat Yang tentu saja siap menggantikan posisinya kapal Tazia Satu nama yang paling potensial adalah juara klas Belterweg UFC Berita terbaru mengatakan bahwa Kamaru Usman Telah melampaui Jones dalam peringkat baru The Lingerian Nightmare dilaporkan telah muncul sebagai Raja Baru Peringkat Pound for Pound Menurut Aaron Bronteter dari TSN Di Twitter, jurnalis MMA memposting foto pembaruan peringkat Dengan caption, Kamaru Usman telah menggantikan Jon Jones sebagai petarung Pound for Pound pria teratas dalam peringkat UFC yang baru dirilis Manager Kamaru Usman, Ali Abel Aziz Juga memposting ulang gambar yang sama beberapa menit kemudian Manager MMA mendukung laporan awal itu Dan menulis Hanya satu raja di hutan dan dia ada di sana Media bodoh ini butuh waktu lama bagi mereka untuk mengetahui hal ini Terima kasih untuk semua orang yang telah percaya padanya At Kamaru Usman Dan ya, ketika gue cross-check website resmi UFC yang menyediakan ranking petarung Kamaru Usman memang benar-benar menempati posisi nomor wahid petarung pria UFC Dan secara tak langsung ia juga menjadi petarung MMA terhebat di dunia saat ini Penyesuaian dalam peringkat Pound for Pound Masuk akal karena Usman telah berhasil mempertahankan gelar juaranya Berturut-turut tahun ini Sementara Jones belum bertarung sejak Februari 2020 Mantan juara kelas berat ringan itu sekarang berada di urutan kedua dalam daftar Jones diikuti oleh juara kelas bulu Alexander Vokonovsky di tempat ketiga Raja kelas menengah selain alisannya di nomor keempat Dan pemegang gelar kelas berat Francis Ngannou di tempat kelima Terakhir kali Jones berada di posisi kedua adalah saat Habib Nurmongomedov memimpin divisi ringan Namun Bons merebut kembali posisi teratas setelah pengunduran diri petarung dagistan itu diumumkan secara resmi pada bulan Maret Bahkan Presiden UFC Danawet pernah memproklamirkan Kamaru Usman sebagai Raja Pound for Pound yang baru Danawet yakin bahwa Kamaru Usman adalah petarung Pound for Pound terbaik di dunia saat ini Dengan 14 kemenangan berturut-turut di dalam oktagon UFC Termasuk 4 keberhasilan Mempertahankan gelar Usman telah memperkuat klaimnya untuk tempat itu Menurut Boss UFC dalam sebuah wawancara dengan TSN White Bank klaim Ketika Anda berbicara tentang Usman Usman tidak diregukan lagi adalah petunjuk terbaik di dunia saat ini Maksudku Ketika Anda melihat apa yang telah dilakukan orang ini dan bagaimana dia melakukannya Bukan hanya siapa yang dia lawan Tapi apa yang dia lakukan pada orang-orang yang dia lawan Aktivitas padat bikin imun menurun Madu hutan Kalimantau Solusinya Dengan kendungan antioksidan bantu lawan virus dan menutrisi tubuh Miliki tubuh sehat sekarang juga Harga promo link di deskripsi White kemudian menyebutkan apa yang menurutnya merupakan kemenangan Usman yang paling mengesankan Dia menyebut dua kemenangan Usman atas Jorge Masvidal, Gilbert Burns, Colby Covington, Tyron Woodley, Rafael dos Anjos, dan Damian Maya Pada 6 November nanti, Kamar Usman akan kembali mempertahankan gelarnya melawan Colby Covington Bila ia sekali lagi berhasil mengamankan tahtanya Namanya pasti akan mendekati Johnson Pierre sebagai greatest welterweight of all the time Setujukah kalian dengan perubahan peringkat ini? Let me know in the comment section Selain itu, Kamar Usman juga telah memberikan tanggapannya Mengenai UFC 266 yang telah dilaksanakan minggu kemarin Ia memberikan respect pada Diaz maupun Lawler Yang telah menampilkan pertarungan yang luar biasa baginya Six years and some change Nick was still throwing them things I was impressed I was impressed Of course, the pace that Lawler put on him There's no way Nick was going to be able to stay with that pace After being gone for so long So, yeah, kind of exactly what I thought would happen Honestly, I thought Robbie would have gotten him out of there a little bit earlier But that shows the toughness of Nick, man He's a tough guy Very OG of the game Been fighting for before I knew about UFC So, I give respect where respect is due And I know a lot of people were kind of coming down on him hard For the comments and the statements that he made during the week You know, at the end of the day You have to believe in yourself And Nick believed in himself He believed that he could If given the opportunity If given the chance That he could do something with me Obviously I didn't think so Obviously I'm sure a lot of you guys didn't think so But a lot of people were kind of Going hard at him For saying Making the comments that he made And I didn't like that Because Nick still stepped in there After six and a half years of being gone He still stepped back in there So, it takes a lot of courage It takes a lot of just determination To be able to step back in there And try to Accomplish what he He set out to do So Hats off to Nick Did your thing Obviously Robbie was the better man So Of course Hats off to Robbie Former training partner of mine Respect to both guys Yeah Good night of fights Main event Fireworks As expected And Yeah That was the night Shevchenko Dominant as always I don't know I mean The only fight for her Really Is Is Nunez But Man If Rosanama Yunus Was a little bigger I would I would love To see that challenge But It is what it is The champ Is the champ It was a great night of fights guys Um You already know I'm in training I'm in training I'm a performer soon Alright everybody Have a blessed Sunday Love y'all All the love Thank you All the hate Thank you Appreciate it